wujudki dambakomu khalafatul lil hawaadisi kiyamuhu bi nafsihi wahda niat kudrati roh saya, guru sehat ya guru ya alhamdulillah yang saya mau tanyakan guru bencana paling besar itu pada seseorang itu apa guru? rusaknya iman rusaknya iman karena ini penjelasannya guru aduh luar biasa kan diceritakan ini sudah satu ayat dalam kuran ini nakutin sebenarnya saya tadi menarik dengan guru omongin orang itu beragama karena cuma hanya kenal sholat doang iya wasa doang menurutnya beragama itu iya ini luar biasa guru banyak orang yang begitu emang begitu jadi tahunya itu agama itu sholat, wasa, selesai nah itu itu belum masih banyak tugasnya gitu ya makanya rusaknya iman kita ambil aja satu ayat adi allaha wa adi urashul nah satu kalimat berikutnya ini bahaya ini ini sesuatu yang menakutkan bagi kita yang muslim taatlah kepada Allah dan Rasul kalau kita disuruh taat pada Allah dan Rasul berarti taat itu kita menjalankan isi Qur'an itu taat pada Allah taat pada Rasul menjalankan sunnah itu taat pada Rasul ini yang kita harus hati-hati jika ini fa'intawalau jika berpaling taat pada Rasul menjalankan sunnah ini taat pada Rasul fa'intawalau ini yang kita harus hati-hati jika ini fa'intawalau jika berpaling jika berpaling maka Allah tidak menyukai orang-orang yang yang kafir kata ini ini kafir kalimat ini kafir berarti disini kalimat ini bisa aja seseorang muslim itu kafir tentang satu ayat kafir dua ayat kafir tiga ayat atau kafir banyak ayat nah inilah bahaya itu iman kita rusak makanya kita harus pahami bahwa bagaimana kita semua ayat-ayat Qur'an itu kita terima dengan lapang dada jangan memilih yang ini saya suka yang ini gak suka jangan ya nah itulah ya rusaknya iman itu disitu ya dia mau jadi pejabat enak dia doa sama Allah tapi pada waktu jadi pejabat ditegur ditegur dinasihatin ini susah nah itu juga dia memilih dia padahal tidak seperti itu oh istilahnya yang di dalam sunnah rasul yang harus kita ketahui adalah rasulullah itu sendiri sangat dekat dengan rakyat nah kan beda ya kalau sangat dekat dengan rakyat berarti beliau itu sangat sering mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya ya nah ini sangat beda dengan masyarakat saat ini atau pejabat yang saat ini ya nah ini harus kita fahami jangan sampai nanti negur Allah melalui bencana ya memang kalau gak kena bencana sih nyaman-nyaman aja tapi kan tetap bagaimanapun itu kan saudara dampaknya semua dampaknya itu luas lah istilahnya kita jaga iman kita akhlak kita jadi intinya berbuat baik itu sunnah rasul berbuat baik beraklak baik beraklak mulia itu sunnah rasul dan itu harus kita kerjakan semampu kita jangan kita meremehkan akhlak karena akhlak itu juga kewajibannya harus kita kerjakan ya jadi istilahnya iya jadi istilahnya rasul itu dilahirkan di muka bumi itu kan untuk menyempurnakan akhlak nah disinilah harus kita fahami menyempurnakan akhlak berarti itu kewajiban Masya Allah jadi kewajiban jangan hanya jumat sholat saja jangan hanya jumat puasa di mana Ramadan ya masih kurang ya komplit semuanya harus harus total iya harus total terima kasih guru ini edukasi yang luar biasa umat islam bukan hanya diukur dari cuman sholat selesai kewajiban disitu berarti dia menganggap sudah selesai semuanya padahal kita adalah manusia yang harus bisa menjaga hablu minahullah dan hablu minahnas terima kasih guru kesehatannya mudah-mudahan jadi doa buat kita semua Assalamualaikum